Kesejahteraan itu cukup Begitu sesimpel satu tata cukup Masa depannya keren dan kesejahteraan yang oke Itu pada saat semua orang bisa memilih untuk tinggal di tempat dimana dia berasal Menjaga tanah kelahirannya Dan dia tuh keren dan bisa hidup secara cukup disana Industri tanpa itu kesejahteraan reproduksi buru-buru perempuan itu cukup emang oke Fasilitas air, airnya itu asing Karena biaya lingkungan gak pernah masuk dalam logika ekonomi kita Jadi seolah-olah industri asaktif ini murah Padahal itu mitos Selama ini pemerintah berdari bahwa perusahaan lingkungan yang dilakukan industri asaktif Bertujuan untuk mendukung petuluan Di podcast-papet sebelumnya kita udah menemukan nih Bahwa sistem ekonomi yang bertumbuh pada industri asaktif Ternyata cuma menguntungkan sendiri terpihak Nah, dari situ tumbuh pertanyaan Apakah perusahaan lingkungan terjadi sebanding dengan kesejahteraan yang didapat? Jawabannya, sudah pasti enggak Kenapa? Karena yang terjadi saat ini Project rate dan tambang besar hanya menguntungkan segelimpik kelopok saja Sayangnya nih, garam meter kesejahteraan saat ini masih dihitung dari PDB atau Produk Domestic Pluto PDB hanya menghitung output dan input ekonomi sebuah negara Yang pada akhirnya menghasilkan pola pikir yang berorientasi pada keuntungan, ketimpangan, dan eksploitasi Serta pengusahaan riset semata Kesejahteraan kita Kali ini, supaya perspektifnya agak berbeda Kripis kehadiran para perempuan-perempuan hebat hari ini Ada Mbak Agita Syarani Dari Mbak Alisa yang pernah menghubungi Ada Mbak Junisi juga dari KPBI Dan juga ada Wok Alin, Alin Salisa Alin dari Kripis Sebelum lanjut ngomongin soal kesejahteraan Ini aku mau menemukan satu temuan penarik Terutama mungkin paling relate sama Mbak Junisi ini Soal kesejahteraan, terutama kesejahteraan mental Kesejahteraan masyarakat modern sekarang ini yang bergantung sama produktivitas Itu ternyata berdampak negatif ke kesejahteraan mental, terutama pekerjaan Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional BPS tahun 2022 Selanjutnya bahwa gangguan mental didamunasi oleh pekerja kelas menengah Terus disusul oleh pekerja kelas antas Terus pada Mbak Sola Nah Yang kelas menengah ini hampir 50% Mengatakan bahwa mereka mengalami gangguan kesejahteraan mental Sedangkan kalau kita ada 5 tahun yang lalu Pomposinya tuh jauh berbeda Paling banyak ditasangkan oleh Indonesia Dari potongnya kelas bawah Kemudian kelas menengah kelas atas Di awal aku juga udah sempat menyinggung Kalau kesuksesan dan kesejahteraan ini Cuma dihitung dari sebatas produktivitas untuk Tuhan Jadi sebenernya Menurut Kesejahtera saya disini Anti sejahtera yang sesungguhnya tuh sempat terlihat Ya 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 Oke Kebetulan kan memang backgroundnya saya adalah Untuk pabrik ya gitu Dan kemudian aktif lama diserikan dulu Sampai dengan sekarang gitu Kalau mau direletkan makna sejahtera dengan kondisi kami-kami yang Pekerja industri Pekerja manufaktur gitu Ya pada saat kita bisa menikmati hidup sebetulnya ya Menikmati hidup itu maknanya apa gitu Pada saat apa yang kita kerjakan itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan gitu Jadi akhirnya yang kita keluarkan itu sebanding dengan pendapatan yang kita dapat gitu Nah tadi relet dengan yang Rizka tadi sampaikan ya Kalau ukuran sejahtera itu pendapatan Mungkin tidak ini ya Jadinya kering gitu ya Tidak salah salah apa yang lain ya Bukan Rizka Indonesia Hahaha Tapi aku pasti menghubungkan aja dengan undang-undang cipta kerja yang memang Menandakan hubungan kerja kita saat ini gitu ya Jadi undang-undang cinta kerja itu memporak-poranakan hubungan kerja Jadi kalau mau dikaitkan dengan hubungan kerja ya Kita itu ingin ada keberlanjutan hubungan kerja Karena keberlanjutan hubungan kerja itu berdampak kepada keberlanjutan hidup manusia Jadi yang itu yang sekarang ini dimorak-poranakan oleh undang-undang cinta kerja Jadi sebetulnya kalau yang dialami oleh kami ternyata bekerja di Indonesia sejauh ini Itu kan tidak baik atau belum sejahtera atau belum layak Karena regulasinya tidak bagus, birokrasinya juga tidak bagus gitu Jadi sebetulnya kami itu simpel saja sih memanai sejahtera itu ya pada saat upah kami itu layak Sehingga kami bisa merauk atau menikmati gizi untuk kami dan anak-anak kami, warga kami gitu Gizi kami itu didapat dari mana? Dari alam yang sehat, terutama kan Jadi kalau misalnya alam yang sehat, itu juga berkontribusi terhadap generasi dana rose gitu Pada saat kami juga bisa menikmati air yang bersih dari alam yang sehat Pada saat kami bisa menghirup udara seharian gitu Bukan udara yang gelap gitu, atau buta, atau burung gitu Gitu sih makna sejahtera, sesimpel itu kalau kami di guru Bapak-bapak itu bagaimana Pak? Dari perspektif lingkungan, kelihatannya sejahtera itu seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau buatku sendiri ya, buatku pribadi sebenarnya sejahtera itu cukup Begitu sesimpel satu kata cukup gitu Walaupun sebenarnya ya kalau dieksplor lagi itu akan seluas gitu Cukup untuk mengalami apa yang kita butuhkan Nah yang seringkan tidak cukup kan keinginan Keinginan itulah yang kadang bikin kita jadi rakus gitu ya Dan keratusan itulah sebenarnya biang dari eksploitasi dan ekstraksi besar-besaran terhadap sumber daya alam Memang cukup untuk makan, cukup untuk pendidikan bagi anak-anak gitu Bagi anak, dan mungkin untuk masyarakat yang tinggal di pekotaan Ini juga agak, karena kita tinggal di ruang yang berkoluksi gitu ya Jadi kesehatan tentu menjadi satu isu gitu Jadi sejahtera bukan hanya dari ekonomi gitu ya Tapi juga cukup secara ekonomi, tapi juga cukup untuk bisa kita hidup sehat gitu Dan sebenarnya itu mahal sekali kalau di Jakarta gitu Mahal banget di Jakarta gitu ya Karena aparan polusi udara gitu ya Bisa jadi penghasilan yang kita dapat justru keluar untuk membiayai kesehatan gitu Dan itu mahal gitu Sebenarnya sejahtera yang didefinisikan sama pemerintah saat ini Itu tuh ya Or industri jalan terus, ada gedung, ada komersialisasi di mana-mana Itu sebenarnya apakah itu kelasiatannya sesuatu kan? Mungkin kalau dari sisi aku melihatnya apa yang kita coba dorong gitu ya Kalau dari sisi teman-teman organisasi di kamp, di kualitas ekonomi Bang Bumi Ini kan ada 34 organisasi nih Dan mungkin kita merepresentasikan luar yang segmentasi yang kelas menengah ada di kota besar Dan memang, very honest, itu punya privilege gitu Untuk melihat dari kacamata ini tuh kalau kita ngomongin soal target 8% 2045 nih Kan targetnya katanya kita mau keluar dari middle income Jadi negara yang bisa merdeka sebenarnya Jadi yang merdeka nggak diatur-atur sama negara lain Dan kita bisa menentukan arah negara kita tuh mau kemana Jadi teman-teman anggota ini Kalau menurunku ada di posisi gimana bisa nih melihat ada cukup energi, ada cukup ruang Untuk bisa melihat apakah betul 8% ini bisa dicapai dengan scenario yang ada sekarang Nah salah satu data yang sering kita gunakan sebagai benchmark Itu adalah data target investasinya Indonesia sampai 2040 Yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi nih tahun lalu Datanya itu menunjukkan hampir 90% target investasi kita Itu betul-betul berpusat ke 3 sektor Seperti yang tadi disampaikan memang sampai akurat gitu Jadi saking besarnya kepentingan batubara misalnya itu satu sektor sendiri Terus ada sektor mineralnya gitu Kemudian ada sektor minyak dan gas Itu lebih dari 90% dari total target Kemudian target yang sisanya Yang berarti kan kurang dari 10% Itu gabungan 4 sektor Yang adalah kebutanan, kelautan, perkembangan, dan pertanian Nah yang kita lihat disitu Sebagai koalisi adalah Sayang amat ya Indonesia kan sebetulnya kalau ditanya aset paling besarnya apa Itu sebetulnya keanekaan anggaman hayati Tapi kita perlu lihat juga bahwa apa yang dicoba untuk dilakukan negara seperti Indonesia yang keanekaan anggaman hayatinya itu sangat banyak Karena harusnya bukan cuma memperhitungkan penghasilan yang bisa didapat sekarang sebagai negara Tapi juga bagaimana penghasilan itu bisa terus muncul gitu Berarti kan fungsinya harus dipertahankan Jadi bukan cuma dieksploitasi tapi justru dikelola dengan bijak Sebenarnya kan poinnya disitu Dan dari kacamata kita sebetulnya Arahnya pemerintah Indonesia sekarang Di luar dari target investasi tadi Di rencana pembangunan jangka panjangnya Indonesia Itu sudah mulai memasukkan beberapa elmer yang dapat kita bisa kita dorong bareng-bareng nih Untuk menemukan titik Kalau kita bilang ini perjalanan mencari titik seimbang sebetulnya Akulibrium gitu Dimana sektor-sektor yang sekarang ini sudah sangat diperhatikan Sangat mendapatkan privilege Tapi banyak dampak negatifnya Bukan kata kita tapi kata data gitu ya Bencana naik Banyak faktanya fakta Jadi itu kan kebencanaan naik Kemudian kerugian karena perubahan iklim juga Nanti masuknya ke kesehatan Masuknya ke pangan dan lain-lain Itu memang sudah jelas Dampak negatif ini gimana caranya ditransisikan supaya berkurang Dan kalau bisa jangan nabat dong gitu ya Kalau bisa malah bertransformasi karena lebih positif Tapi yang belum dikembangkan dikasih boost nih Supaya dia naik dan supaya dia jauh lebih dalam nih Bukan cuma bahasanya tuh Mengandangkan sektor-sektor yang rakus lahan nih Karena kita jualannya mobilitas mentah aja gitu Misalnya seperti itu Nah titik seimbangnya ini menurut kita memang harus melibatkan tadi Hubungan antara manusia sama alamnya harus seimbang Tapi hubungan manusia sama manusia ini juga mesti seimbang Dan hubungan manusia sama pencipta nih Sama semesta apapun itu yang kita percaya Itu juga mesti seimbang Nah dengan melihat seperti itu Contoh nih GPP-GPP ada satu konsep yang baru aja diperkenalkan Dan banyak banget negara-negara lain sudah mulai melihat itu Yang adalah bioekonomi Dimana bioekonomi ini menentik beratkan kepada inovasi keanekaragaman hayati Yang prinsipnya harus dikelola secara bertanggung jawab Ada banyak negara yang akhirnya sudah mengaplikasikan konsernya ini Tapi kemudian balik lagi nih terjumpa Akhirnya industri besar yang berkembang gitu ya Karena kan betul Nah kalau di kita kita melihatnya karena tadi fungsinya adalah menyeimbangkan Kita mesti memulihkan dulu nih kondisi yang ada Makanya kita bilang yaudah prinsipnya itu yang restoratif Itu memulihkan dari hubungan yang sekarang udah minus nih Manusia sama manusianya udah banyak konflik Manusia sama alamnya udah banyak saling berubhikan gitu Ini dikembalikan dulu dipulihkan Dan akhirnya kita bisa tuh meng-embrace si konsep bioekonomi yang bijak dan bertanggung jawab Kita melihatnya paling tidak Kalaupun kita gak bisa dibilang ini head to head gitu ya Sama industri yang udah besar sekali Tapi paling gak ini jadi jalan yang bisa dipilih Terutama untuk teman-teman yang ada di penjuru Indonesia Di banyak kabupaten Kalau aku bilang angka magicnya itu 38 Kemudian 98 dan 416 atau 413 sih Yang adalah 38 provinsi, 98 kota dan 400 sekian kabupaten Sebenarnya ujung tombaknya disitu Karena kalau sekarang kita melihat pusat pertumbuhan, pusat investasi, pusat penambangan nilai Itu semua di kota-kota besar Sekian semuanya datang ke sini Padahal menurutku masa depannya keren dan kesejahteraan yang oke Itu pada saat semua orang bisa memilih untuk tinggal di tempat dimana dia berasal Menjaga tantang kelahirannya Dan dia untuk keren dan bisa hidup secara cukup di sana Bisa hidup secara sejahtera di sana Dan bukan karena ini tuh dipaksa Tapi karena mereka bisa memilih Dan memang pilihan itu adalah pilihan yang menurut mereka paling bijak Makanya konsep desentralisasinya ini harus muncul juga nih Di cara kita memandang ekonomi dan kesejahteraan menurut aku sebetul sih Dan tipenya seperti apa? Karena tadi berkaca seperti yang Mbak Alin bilang gitu Bukan berarti masa depan itu semua harus kayak Dan seperti itu Yang paling penting adalah inovasinya Kalau inovasinya bisa dilakukan dengan pengolahan sekarang kecil Ya kerumahan Tapi produknya sangat berkualitas Dan ini bisa memastikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dikelola baik Maka mungkin masa depan Indonesia kayak gitu Maka mungkin ujung tombol kayak kita itu adalah usaha mikropecil menengah Bukan usaha besar dan sangat besar gitu Usaha per rakyatannya juga Betul Jadi memang skalanya itu harus sesuai sama ambang batasnya Tadi disampaikan ambang batas ekologis dan ambang batas sosial gitu sih Nah ini juga nih yang tadi Mbak Gita sempat ngomongin soal industri ekstratif Dan gimana kandalan industri ekstratif ini Lebih ke cuan, cuan, dan cuan lagi Padahal sebenarnya ada loh ruginya yang dihasilkan dari industri ekstratif Cuma gak pernah dihitung Atau gak pernah dikomplikasikan hasil lintungannya Jadi kita gak pernah tahu sebenarnya industri ekstratif ini Apakah memang benar membawa keuntungan yang dijanjikan Atau sebenarnya paling banyak membawa kerugian, mudorot gitu ya Pandangan developmentalisme ini kan juga sebenarnya Datang dari pandangan bahwa kita harus tumbuh tanpa batas gitu ya Internet close Sebenarnya kalau toal indiannya tuh gimana sih dampaknya kealangan Pertama ya kita mesti mendudukan dulu ya Bahwa pertumbuhan itu gak sama dengan keadilan Gak selalu linear bertumbuh, kemudian juga ada Nah yang kita lihat sebenarnya ekonomi kita yang dikecetak pertumbuhan Tapi ternyata kita lihat gak ada keadilan di situ Mulai dari kemiskinan, ketintangan, konflik agraria itu kan juga Kemudian hasil dari ketintangan dalam pengolahan kekayaan alam cincar gitu ya Jadi memang kalau kita melihat tadi dalam konteks pengolahan sumber daya alam gitu Dengan tadi ya, dengan menggunakan paradigma developmentaris Yang terus menekan pertumbuhan dan jargon-jargon ketumbuhan ke sejahat Terus terlalu menjadi jargon ekonomi mainstream ya Yang dianut oleh pemerintah gitu ya Itu apa yang terjadinya? Terjadi adalah ekstraksi besar-besaran, eksploitasi besar-besaran Dan tujuannya adalah akumulasi Akumulasi dari apa namanya Yang sebenarnya juga gak ada nilai tambahnya di situ Kita selalu low material yang apa namanya dihasilkan gitu Gak ada nilai tambahnya Apalagi kesediharaannya Jadi memang akumulasi keuntungan untuk seberintir orang gitu ya Kenapa juga, karena mikir ya Kenapa sih pemerintah gak percaya sama rakyatnya sendiri gitu Yang bisa menjadi penderahan ekonomi atau aktor ekonomi Karena mungkin gak bisa jadi ladang yang dikorupsi gitu Karena otaknya juga koruptif Kalau yang besar-besaran itu mungkin yang cepat bisa juga jadi lahan untuk dikorupsi gitu ya Karena kita tahu di bisnis ekstraksi itu korupsinya juga luar biasa Makanya KPK bikin Nah itu yang kemudian Jadi akumulasi di sana Dan tentu saja ketika basisnya sudah akumulasi dan mengejar kekembuhan Ada yang diabaikan Ada yang diabaikan Sebenarnya yang diabaikan itu juga nilai-nilai ekonomi Yang sayangnya gak masuk dalam ilmuwan ekonomi Misalnya apa? Misalnya soal kesehatan Soal biaya lingkungan Biaya lingkungan gak masuk dalam hitung-hitungan ekonomi negara di sini Sehingga apapun itu bentuknya biaya lingkungan Atau kerugian lingkungan dari eksploitasi sumber biaya alam Itu dibebankannya balik ke masyarakatnya Jadi gini Asalnya ya lu minum air yang tercebar Nanti kalau sakit ya lu tamu air sendiri gitu ya Atau misalnya ini data dan fakta ya Kan selalu nih kalau ekspansi perkebunan sawit di besar-besaran gitu ya Itu alasannya pertumbuhan dari sesejahteraan Pakai logika ekonomi kan negara ini komunitas Tapi ternyata dalam waktu tiga bulan saja Ketika terjadi kebakaran tanda lahan Kita mengalami kerugian Ini datanya WP Pada saat 200 triliun gitu Jadi mau pakai logika Apa gitu pemerintah ya Bahkan pakai logika ekonomi aja terbantah gitu ya Nah selama ini Karena biaya lingkungan gak pernah masuk Dalam logika ekonomi kita gitu Logika ekonomi pertumbuhan dan dibebankannya ke rakyat gitu Jadi seolah-olah industri aslantik ini murah Makanya pejabat publik tuh selalu gilang begini Iya kita tahu ya batubara itu merusak lingkungan Tapi ini murah gitu Padahal itu mitos gitu Jadi batubara murah itu mitos Karena faktanya sebenarnya itu mahal Nasialnya karena biaya-biaya-biayanya Iya maka dampaknya Dan kita yang menanggung si warga terdampaknya yang melanggung itu Alka pengen tahu kan dari batubara misi Melihat dari si manusianya Tentang pekerjaan yang sebagai alat Yang dianggap alat oleh ekonomi gitu ya Kita kan fokusnya produktif supaya bisa tumbuh Tapi sebenarnya kalau kita lihat manusia aja kan Ada berhentinya juga gitu Dengan pandangan seperti ini tuh Dampaknya kampung kerja tuh gimana sih lak? Kalau pertumbuhan dinilai dari ekonomi saja gitu Akhirnya kami tak eksploitasi gitu Jadi kalau sekarang itu jam kerja kita Itu kan 8 jam kerja sehari Atau 40 jam kerja semunggu gitu Tetapi kalau demi ekonomi Kemudian kita mesti bekerja terus-terus gitu ya Itu kita akan menerangkan istirahat gitu Kalau kita bekerja lebih dari 8 jam kerja Dan faktanya memang lebih dari 8 jam kerja Kita sekarang kerja sehari itu sudah eksploitasi pembelajar Dan kemudian dikondisikan Kita tak sambur Atau bahkan lebih dari dalam jam kerja Dan tidak dihitung sebagai lembur Itu membuat kami mos-mosan ya Jadi itu berdampak kepada Kesehatan fisik Kesehatan mental Hubungan sosial kami juga tidak baik Dengan keluarga, dengan masyarakat Karena kan jadi pelanggan sosialisasi Jadi Apa Kita sebagai tenaga kerja itu juga Butuh untuk hidup dengan Apa Baik gitu ya Baik itu maknanya Ya kita bisa Bertumbuh sebagaimana wajarnya Kita bisa Dekat dengan keluarga Dekat dengan tetangga Kini kanan Dan saat-saat terbaik Atau jam-jam terbaik itu Saat ini Karena industri ekstraktif itu Direnggut oleh industri Jom kerja terbaik kami Direnggut masuk dalam dunia industri Dan pada saat kami kembali Ke keluarga atau ke masyarakat kita Itu sudah dengan energi yang sangat Melah Dan itu berdampak macam-macam Nah itu terjadi itu Berakumulasi setiap hari Setiap bulan Setiap tahun gitu Dan apa Kalau misalnya dalam Industri tambang Kita jentuhkan Misalnya teman-teman Warna-warna Yang mengujian janji Kompan Datang Ledangkan sweater Itu Faktor-faktor yang Lumpur diperhitungkan oleh Si pemilik modal Dan dampaknya Siapa ya Kita sebagai manusia Lalu Kalau misalnya Mau dikontenskan dengan Kita ya Sebagai guru perempuan Kita itu kan mengalami Beban ganda ya Buru-buru di Indonesia Terutama guru perempuan Itu Energi terbaik kita itu Direnggut di pabrik Tetapi pada saat Kembali ke area domestik Itu kita masih Seolah-olah Tidak jenis kerja Nah itu yang juga Mesti dilihat Oleh kita Bagaimana Turut perempuan Dikatu Dengan Baik Dengan sewajarnya Jika Jika Diperasa Sama sini Itu yang Kami rasakan Dan itu Mendapat perhatian Dari Tanpa melintas Di industri teman Itu Kesehatan Reproduksi Buru-buru perempuan Itu juga Emang oke Fasilitas air Airnya itu Asing Dan pada saat Teman-teman Itu ingin Ganti pembalut Tidak Difasilitasi Baylet yang Bagus Tidak Tidak ada Pencilnya Sehingga Terjadi Palecahan Jadi Sudah Airnya Udaranya Kondisinya Itu Sangat Kompleks Untuk Turut Ini Tambah Pertuang Pertuang Ini Ngomongin Soal Tadi Sebet Beban Beban Multiple Yang Dirasakan Perempuan Ini Sebenarnya Padangan Backflow Mentalis Dan Pertumunan Tanpa Bantas Ini Sebenarnya Berdampak Ke Satu Visis Yang Jarang Di Om Di Sama Orang Seperawatan Isis Banyak Banyak Sebenarnya Yang Orang Tua Terutama Ibu Terus Abis itu Ada Tanah Puda Yang Paksa Berhenti Untuk Kerja Tersekolah Jadi Merawat Anaknya Merawat Orang Tuan Merawat Kuadanya Sakit Tapi Pekerjaan Itu Mulia Dianggap Sama Masyarakat Saya Doanya Doang Udah Udah Mana Dia Enggak Kerja Enggak Disinin Uang Terus Dirumah Doang Padahal Sebenarnya Kalau Kita Ngomongin Soal Ekonominya Soal Perawat Tadi Sebenarnya Itu Mahal Dari Dari Presa Kita Menemukan Kalau Di Jabodetabek Ajar Dari Kiar Itu Tenat Menitipan Anas Terus Rata-rata Harganya Satu Sampai Lima Juta Terbulan Terus Kalau Kita Pake Pengasum Di rumah Itu Rata-rata Dua Sampai Lima Juta Itu Belum Termasuk Biaya Hidup Dia Yang Kita Tahu Ada Perawat Lansia Itu Gaya Tiga Sampai Empat Juta Anal Terus Pekerjaan Seperti Ini Muria Tapi Selain Kali Di Anggap Selain Sampai 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 Persyaratatan Dan Persyaratatan Adat Misalnya Pekerja Untuk Merawat Alam Itu Dipandalkan Sebelah Beratan Juta Nah Ini Ketauan Ada Blind spot Satu Blind spot Yang Dilupakan Sampai Pemerintah Yang Bukan Dilupakan Yang Mungkin Udah Nggak Peduli Juga Pengen Tau Dari Mbak Kita Mbak 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 Sebenarnya Seharusnya Negara Tuh Gimana Menyikapi Soal Belt Isis Ini Mungkin Tau Dari Aku Nyabuh Sedikit Sampai Tadi Disampaikan Sebelum Dari Kacamata Keberadaan Kebutuhan Ini Kan Nggak Bisa Ditungkir Ya Maksudnya Di Camp Kita Hati-hati Banget Karena Kita Bilang Oke Aktor Kunci Yang Memang Harusnya Bisa Diandalkan Adalah Batch Pelaku Usaha Yang Beda Nih Yang Beda Ada Teman-teman CEO Teman-teman Founders Itu Yang Harusnya Bisa Menyikapi Cara Membuat Dan Running Perusahaan Dan Mengadvokasi Hal-hal Mereka Sebagai Pelaku Usaha Yang Melihat Sebetulnya Kebutuhan Yang Tidak Pernah Dilihat Sebelumnya Jadi Harusnya Kita Bisa Kedepannya Indonesia Nggak Harus Didikotomi Lagi Gitu Bahwa Kalau Kita Non-profit Berarti Mulia Banget Kalau Kita Kapitalis Kalau Kita Pelaku Usaha Berarti Jahat Gitu Kalau Sekarang Kesannya Dipaksa Untuk Berantep Sebenarnya Padahal Harusnya Kalau Kita Ketemu Titik Tengahnya Balik Ke Tadi Permasalahan Tentang Tidak Dilihat Kebutuhan Caring Sistem Ini Sebagai Sesuatu Yang Diperhitungkan Semestinya Ini Dibahas Terus Menerus Next Generation Of Business Players Itu Melihat Ini Sebagai Sesuatu Yang Harus Diakomodir Karena Itu Baginya Dari Investasi Baik Untuk Bisnisnya Maupun Untuk Orang-orang Yang Ada Di Dalam Bisnisnya Tidak Dia Manajemen Sekalipun Jadi Trial Nya Ini Ini Kecil Banyak Ya Tapi Di Hampir Semua Kegiatan Yang Kita Lakukan Itu Kita Sering Baik Menyediakan Kids Corner Dimana Teman-teman Yang Memang Itu Dan Punya Anak Dan Memang Gak Punya Kapasitas Untuk Mengalih Fungsikan Gitu Ya Can Gibing Ini Bisa Bawa Ke Workshop Kita Dari Situ Emang Bisa Diajak Main Yang Terakhir Waktu Itu Diacara Ayu Fest Tiba-tiba Ada Kids Corner Gambar Gambar Di Situ Anak Bisa Dititipin Sama Teman-teman Kita Sambil Mereka Bisa Fasilitasi Webshop Dan Lain-lain Bahwa Sistem Ini Dianggap Sebagai Investment Ya Aku Melihatnya Tinggal Lihat Aje Negara Negara Lain Seperti Apa Karena Kalau Di Negara Lain Cunjangan Pensiun Cunjangan Hari Tua Bahwa Kalau Gak Ada Kan Gak Kayak Semuanya Di Indonesia Gimana Anak Mengurus Orang Tua Di Waktu Sudah Usia Lanjut Wajar Di Tempat Lain Memang Orang Tua Itu Dipindahkan Ke Housing Facility Yang Khusus Buat Lansinya Dan Di Itu Dijamin Oleh Pemerintah Dan Itu Bukan Bukan Semua Pasintasnya Layap Lebih dari Layap Mereka Emang Happy Di Itu Tinggal Dilihat Aja Cara Negara Lain Berinvestasi Seperti Itu Pada Saat Demograsi Kita Sekarang Hukum Masih Muda Gimana Cara Kita Nambung Dari Sekarang Supaya Pada Saat Nanti Kita Aging Population Sistemnya Udah Siap Fasilitasi Udah Siap Dari Pemerintah Dan Akhirnya Sandwich Generation Terhimpit Atas Bawah Ini Jadi Punya Alternatif Balik Sosial Konstruk Kadang Gak Bisa Bilayanya Diubah Tapi Pemerintah Justru Bukan Ngasih Insentif Kep Privatize Institution Tapi Ngasih Insentif Keluarga Yang Ada Kep Tekernya Negara Itu Harus Seperti apa Tertama Pasti Yang Bansulnya Dengker Minta Para Anak Dan Harus Ada Peran Dari Usaha Dibat Kalau Saat Ini Di Usaha Ayah Itu Masih Sedikit Yang Menyedai Kep Apakah Itu Mesti Ditamu Jawab Negara Ya Kalau Dalam Bajam Mata Amik Sebagai Tentu Ya Karena Karena Gini Cara Berpikir Masyarakat Kita Itu Masih Mengandar Bahwa Pekerjaan Merawat Itu Ada Pekerjaan Tuan Itu Ya Perempuan Yang Dia Menjadi Pekerja Dalam Industri Itu Dia Jadi Cemas Bekerja Karena Anaknya Diasuh Dengan Jumlah Nah Kecemasan Itu Mesti Ditanggap Pemerintah Untuk Memfasilitasi Diker Tapi Sejauh Ini Gitu Ya KPBI Bersama Dengan Beberapa Organisasi Yang Lain Sedang Mendorong Adanya Diker Ini Ke Industri Industri Lebih bagus Kalau Misalnya Setiap Perusahaan Ada Gitu 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 Tetapi Kemarin Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Ketemu Sambabah Bernas Dan Memang Sudah Ada Anggaran Yang Di Arahkan Untuk Kesitu Gitu Ya Tetapi Anggarannya Ternyata Kecil Gitu Jadi Gak Bisa Sendiri Ternyata Pemerintah Jadi Pemerintah Mesti Mengenai Para Pemisaha Untuk Sama Berkontribusi Untuk Mengajakan Daikat Di Industri Atau Di Besar Besar Kalau Di Industri Yang Besar Misalnya Jumlah Penduduhnya Jika Industri Jumlah Penduduhnya 80.000 100.000 Itu Membutuhkan Beberapa Daikat Maksudnya Dia Tidak Bisa Satu Karena Kita Menginginkan Daikat Atau Tempat Pemasukan Anak Hudu Yang Dia Murah Dan Berkualitas Gitu Ini Juga Karena Apa Ya Minta Guru Gitu Ya Tetapi Kandah Ini Juga Mesti Ada Konstitusi Kebara Implementasi Di Lapangan Supaya Bruk Perempuan Atau Orang Tua Secara Umum Punya Anak Kecil Ditinggal Datang Ke Fabrik Itu Dalam Kondisi Yang Dia Tenang Bekerja Karena Kalau Tenang Bekerja Produktivitas Juga Baik Kalau Cemas Bekerja Nanti Bisa Macem-macem Risiko Kerjanya Itu Terkait Dengan Kesehatan Vital Si Pekerja Itu Kerja Perawatan Misalnya Kalau Saya Boleh Menyambungkan Dengan Risiko PRT Yang Pekerjaan Yang Pekerjaannya Itu Diantap Bukan Kerja Oleh Indonesia Saat Ini PRT Belum Punya Undang-undang Khusus Yang Melihini PRT Jadi Kita Sudah Mendolong Pemerintah Dan Persuamannya Sudah 20 Tahun Nah Kerja-kerja Domestik Yang Dilakukan Oleh Teman-teman PRT Atau Oleh Anggota Peluarga Itu Sebetulnya Basis Kerja Industri Basis Kerja Di mana Ekonomi Kita Bertumbuh Kenapa Karena Tidak Mungkin Tidak Tidak Ada Yang Mengurus Sarapan Tidak Ada Yang Mengurus Siapa Yang Menjubah Jut Terus Yang Merhatikan Rumah Jadi Para Anggota Dewan Pun Para Anggota Usaha Pun Bisnismen Pun Buruh Pabrik Pun Pegawai Apapun Sekutanya Langkah Yaman Sahap Apapun Itu Kan Yang Menjalankan Ekonomi Di Negara Kita Demukan Tapi Pekerjaan Dereka 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 Dan Bodini Teman-teman PRT Itu Belum Diakui Dampak Pekerjaan Itu Adalah Bagian Kerja Tapi Apa Harus Dinyatakan Sebagai Kerja Karena Teman-teman PRT Itu Bekerja Apa Dilakukan Sesuatu Yang Ada Nilai Dari A Menjadi B Dari Kotong Jadi Bersih Dari Beratakan Jadi Ramping Dari Orang Yang Sakit Menjadi Sehat Ada Nilai Dan Itu Yang Dinyatakan Sebagai Kerja Atau Pengharga Yang Dari Perhatian Kita Dan Mungkin Nggak Ada Nilai Krisis Mimpi Tertama Kita Obsesi Kita Saat Ini Ternyata Mengubur Banyak Anak Muda Memubur Potensi Dan Mimpinya Supaya Mengejar Permitifitas Dengan Uang Supaya Dian Sukses Sama Masyarakat Sebenarnya Bisa Nggak Sih Kita Punya Ekonomi Yang Bertunggu Dan Diadil Supaya Anak Mudah Yang Dikatakan Sebagai Harapan Gak Cuma Dengan Seluruh Dunia Bisa Tetap Berkembang Flourish Dan Tidak Penumpah Melibatkan Tapi Bisa Tetap Dengan Kalau Jawaban Realita Sekarang Sistem Sekarang Gak Bisa Tapi Kita Harus Memunjuk Selain Mungkin Kalau Boleh Mutip Katanya Mas Faisal Ada Penulis Dekasi Kembali Ke Akar Bukunya Nomor 1 Adalah Supaya Kita Bisa Mengembalikan Aku Bilangnya Itu Imajinasi Itu Nomor 1 Adalah Jaman Pakai Cotak-catara Muda Sebenarnya Tapi Mungkin Karena Itu Menurut Beliau Terminologi Yang Justru Mengardilkan Terannya Teman-teman Muda Karena Dianggap Sebagai Anak-anak Artinya Gak Bisa Dianggap Sebagai Serius Dalam Melihat Indonesia Masa depan Di bawah Mana Jadi Mungkin Salah Satu Yang Kita Coba Dorong Aku Sendiri Coba Dorong Itu Kita Ganti Pakai Tapi Orang-muda Kantong Pemuda Pemudi Karena Kalau Kita Trackback Sejarah Indonesia Yang Bicin Negaranya Merdeka Itu Juga Orang-muda Kemudian Diturunkan Menjadi Anak-anak Ada ABG Jadi Tambah Diskreditkan Gak Bisa Dianggap Trios Padahal Kalau Kita Lihat Demo Berapet Indonesia Itu Kan 190 Juta Orang-mudanya Dan Kita Itu Aset Yang Sangat Besar Buat Negara Yang Dianggap Sebagai Populasinya Justru Makin Berkembang Terus Kedepan Produktivitasnya Tapi Kalau Dilihat Dari Kacamata Tadi Balik Ke Imajinasi Banyak Banget Yang Harus Dibenturkan Dengan Oh Kita Pragmatis Nih Mestinalistis Nih Kadang-kadang Itu Yang Membuat Kita Tidak Berani Nginti Untuk Melihat Apa Yang Mungkin Dilakukan Namun Aku Kasih Contoh Berapa Aja Teman-teman Muda Yang Aku Sendiri Ketemu Karena Jalan ke Kabupaten Kerja sama Banyak Kabupaten Disana Itu Krisis Imajinasinya Adalah Gimana Caranya Bisa Membayangkan Tempat Mereka Tinggal Tempat Mereka Berkaya Itu Bisa Jadi Sesuatu Yang Exciting Dan Akhirnya Bisa Menjadi Tempat Dimana Mereka Membangun Masa Depan Dan Seringkali Yang Memhilangkan Kemungkinan Imajinasi Itu Justru Adalah Pengharapan Dari Generasi Sebelumnya Artinya Misalnya Ada teman-teman Yang Pengen Stay Di Kabupaten Karena Dia Pengen Melasihkan Semi Tato Masyarakat Ada Dan Dia Pun Jadi Tato Artis Tapi Profesi Sebagai Tato Artis Itu Bukan Profesi Yang Produktif Dan Akhirnya Walaupun Dia Bermimpi Jadi Mimpinya Keren Banget Ya Saya Pengen Misi Itu Dilihat Dan Orang Datang Kesini Akhirnya Bisa Membentuk Suatu Tujuan Wisata Karena Mau Belajar Seni Tato Mau Tinggal Langlah Di Sana Dan Akhirnya Memutar Roda Ekonomi Untuk Dapat Tato Karena Itu Harus Diterima Gak Bisa Sembarangan Nah Ini Gimana Caranya Kita Menyambungkan Persepsi Teman-teman Generasi Sebelumnya Mungkin Bersisi Boomers X Bahkan Kaling Health Dengan Apa sih Yang Bisa Dilakukan Oleh Gen Z Dan Gen Alpha Untuk Gak Lagi Memotapkan Sesuatu Yang Dianggap Produktif Itu Sinti Dengan Profesi Yang Sekarang Udah Ada Kalau Kita Lihat Kebelakang Misalnya Profesi Yang Sekarang Berkembang Di Gen Z Fountain Creator 10 tahun Kebelakang Mana Kita Bayangkan Itu Bisa Jadi Profesi Yang Menguntungkan Food Storyteller Bercerita Dari Sisi Seni Pangan Dan Budaya Pangan Itu Gak Kebayang 10 tahun Yang Lalu Jadi Mungkin Yang Harus Dijadikan Prioritas Adalah Minjir Batani Pemahaman Bahwa Kalau Kita Mau Lihat Indonesia Di Masa Depan Itu Adalah Indonesia Yang Seimbang Yang Pulih Kebalik Maka Jangan Dibatasi Apapun Yang Bisa Dianggap Sebagai Menambahkan Nilai Mau Itu Nilainya Secara Finansial Atau Perlu Diakui Legitimasinya Sebelumnya Sebagai Sesuatu Jalan Yang Boleh Dipilih Oleh Teman-teman Muda Ini Dan Pada Saat Itu Bisa Membantu Dia Berkaya Di Tempat Dia Berasal Itu Lebih Keren Lagi Makanya Aku Happy Teman-teman Muda Di Kabupaten Banyak Yang Mulai Balik Ke Akar Dan Melihat Potensi Yang Ada Disana Seperti Apa Bahkan Teman-teman Di Kabupaten Siak Misalnya Di Riau Saat Ini Lagi Keluarin Siak Challenge Mereka Lagi Melihat Urgensi Untuk Mengurus Gambut Yang Ada Disana Tapi Diurusnya Itu Dengan Cara Yang Betul-betul Jangka Panjang Dan Jangka Panjang Itu Mungkin Salah Satunya Bikin Usaha Salah Dua Mungkin Jadi Conten Trietar Jadi Apa Aja Tapi Mereka Bukus Dengan Kacamata Inovasi Jadi Inovasi Untuk Masa Kedayaannya Baik Secara Ekologis Budaya Dinanika Sosial Itu Dikemas Dalam Salah Challenge Jadi Aku Berharap Itu Yang Terjadi Di Banyak Tempat Di Indonesia Jadi Kita Kembali Menyadari Aset Kita Lagi Lintas Generasi Saling Mengakui Pembagian Perannya Dan Akhirnya Kita Sama-sama Melihat Krisis Iklim Ini Oke Jadi Ada Limit Bahwa Ya Mungkin Buminya Lancur Atau Mungkin Buminya Baik-baik Aja Kita Yang Sebagai Spesies Punah Tapi Keterbatasan Waktu ini Bukan bikin Kita Paralys Bukan Bikin Kita Takut Jadi Udah Bukan Tidur Bukan Kayak Gitu Tapi Oke Sekarang Apapun Itu Bisa Kita Coba Nggak Ada Yang Terlalu Gila Ayo Kita Pemainya All out Aja Dan Semuanya Bisa Di Mungkin Itu Padi Yang Aku Rasakan Lagi Coba Kita Bantu Nggak Aku Punya Cerita Sedikit Soal Hops Ini Jadi Pernah Fasilitasi Perempuan Di Tan Mantan Pertanyaan Pertangaku Sebelum Mulai Semua Diskusi Adalah Punya Mimpi Apa Punya Harapan Apa Terus Sudah Terjadi Diskusi Desaknya Datang Terus Mereka Nangis Ternyata Selama Hidup Mereka Ini Perempuan Ya Whisky Pun Sudah Bidu Tapi Mereka Masih Isi Yang Muda Jadi Menurut Manis Karena Selama Hidup Mereka Nggak pernah Ditanya Mitinya Apa Jadi Ketika Hams Itu Artinya Bagaimana Sebenarnya Perempuan Itu Banyak Sekali Perempuan Yang Nggak Pernah Ditanya Mitif Apa Itu Itu Cerita Yang Apa Karena Bisa Jadi Mimpinya Dia Terkugul Karena Harapan Orang Lain Yang Wajibnya Untuk Menurus Menurus Hanya Jadi Persis Saya Perjadian Selama Teman-teman Muda Di 9 keempatan Yang Ngobrol Itu Banyak Yang Ngomong Gitu Mbak Nggak Peran Ditanya Jadi Tentu Pertama Kalinya Jadi Susah 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 Untuk Agar Kita Minta Gambar Gambar Gingung Gambar Gambar Apa Pas Ngal Kenapa Soalnya Ini Tanya Gini Bahkan Tristis Yang muncul Karena Kurang Bertanya Mungkin Ya Kurang Komunikasi Oke Terima kasih Banyak Untuk Semuanya Sudah Hadir Disini Semoga Dengan Kita Ngobrol Ngobrol Dan Mungkin Female Dominated Kita Bisa Memberikan Perspektif Baru Di Dunia Ya Biasanya GDP Ini Gantian Perempuan Bion 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 Selamat Isu Isu Lingkungan Ini Pasti Akan Sangat Kompleks Dibicarakan Karena Mau Nggak Mau Harus Berkaitan Juga Dengan Politik Motiv Ekonomi Budaya Hukum Bion 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 Kasi Nah Sejahteraan Itu Selalu Dihitung Dengan Ausaha Dan PDB Hasilnya Kita Jadinya Bahaya Semua Basis Bumi Tapi Masyarakatnya Jadinya Bahagia Pertandaan Besar Untuk Kita Untuk Resleksi Kita Dan Juga Kita Harus Merekonstruksi Lagi Makna Apa Itu Sejahtera Yang Sesungguhnya Kamu Bisa Tenggerin Podcast Sama Peral Lingkungan Di Youtube Spotify Atau Google Podcast Dan Jangan Lupa Selamat Mencintai Bumi Terima kasih Bye 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 Bye